Ikolah seluas 17,8 hektar kebun sawit milik diding sang bandar narkoba di desa Tarikan RT1 Kabupaten Mokocambi yang ditumbuhi sekitar 2.000 batang sawit, berusio sekitar 5 hingga 7 tahun. Tanaman tersebut serasus siang disita tim ditres krimsus polda Jambi sesuai atas ketetapan sita pengadilan negeri sengeti Kabupaten Mokocambi. Adonnya ketetapan sita karena objek tersebut adalah barang yang dimiliki dari hasil bisnis narkoba. Maka dari itu hal ikut termasuk praktek tindak pidana pencucian uang. Selain berbisnis perkebunan juga dialihkan diding ke pembangunan pabrik pengelolaan getak karet yang berado di lokasi setempat lengkap dengan perangkat mesinnya dan ikut pun turut disita petugas. Yang mana bentuk penyitaan diterapkan petugas secara menyegel lokasi. Yang dilaksanakan penyitaan sesuai dengan surat izin penyitaan dari pengadilan negeri sengeti Mworojambi yaitu berupa 17,8 hektare tanaman kebun tanaman sawit, 2 pondok perkebunan, dan 1 bangunan yang dipersiapkan untuk pengolahan karet tersebut. Tempatnya di desa Tarakan, Bumpe Ulu Kabupaten Mworojambi. Untuk yang dari PN Negeri Jambi, sejauh ini belum ada penetapan Pak? Mungkin masih proses, kita tetap menunggu. Setelah ada penetapan baru akan dilaksanakan insensi. Pekaro TPPU pada diding merupakan kasus keduanya setelah dia dikenakan jaratan pidana atas kasus narkoba yang ditangani di tres narkoba Polda Jambi. Di mana untuk seluruh kasusnya hingga kini kedua satuan penanganan masih melakukan pengusutan dan penyitaan akan dilakukan balik pada objek lain. Yaitu sesuai perhitungan penyidik San Eko, ada harta tersangka senilai 2,5 miliar rupiah termasuk sebagai objek TPPU. Gunung mendapatkan ketetapan Sita, Polda Jambi lah melakukan pengajuan ke Pengadilan Negeri Sengerti dan Pengadilan Negeri Jambi. Namun hampir sebulan Eko, Pengadilan Negeri Jambi tidak kunjung menetapkan keputusan Sita. Diliputan, Jambi TV.